Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 73. Sesaat kemudian muncul empat orang, tiga di depan satu di belakang, yang lalu memanjat bukit itu. Bukie mengawasi ke atas. Di puncak hanya terdapat beberapa pohon syong yang sudah tua dan sama sekali tidak terdapat rumah atau gubuk. Di mana Gihau dipenjarakan tanyanya di dalam hati. Di puncak itu juga tidak terlihat manusia. Dengan menggunakan ilmu ringan badan, ia segera ikut memanjat bukit. Keempat orang itu memiliki ilmu meringankan badan yang cukup tinggi. Dalam memanjat bukit, mereka seperti juga berjalan di tanah datar. Bukie mengempos semangat dan mengudak. Dalam beberapa saat saja ia sudah berada dalam jarak kira-kira 20 tombak dari orang-orang itu. Ia mendapat kenyataan bahwa di antara mereka terdapat seorang wanita. Ketiga pria menggunakan pakaian biasa, sehingga bisa dipastikan bahwa mereka itu bukan pendetasi Yau Lemsie. Mereka tentu datang untuk mencelakai Gihau. Pikirnya. Biar mereka bertempur dulu dengan Go Antin dan kemudian barulah aku turun tangan. Waktu mendekati puncak, keempat orang itu lari makin cepat. Tiba-tiba bukit mengenalinya, antaranya. Ah! Hota Ichiong dan Pan Shokeng. Katanya di dalam hati. Sekonyong-konyong, sambil bersiul nyaring Go Antin memutar tubuh dan turun lagi dari bukit itu dengan berlari-lari. Ternyata ia sudah tahu bahwa dirinya dikuntit orang. Gerakan bukit cepat luar biasa. Begitu lihat Go Antin memutar tubuh ia melompat ke rumput tinggi dan lalu merangkak ke sebelah kiri, sehingga dalam sekejap ia sudah berada di tempat peluhan tombak jauhnya. Di lain saat ia dengar suara beradunya senjata. Dari suara itu, ia tahu bahwa dua orang mengerubuti Go Antin. Ah! Yang dua lagi tentu menyateroni Gihau. Pikirnya. Buru-buru ia merangkak keluar dari rumput tinggi kan mendaki bukit secepat mungkin. Setibanya di puncak, ia merasa sangat heran. Seperti dilihat dari bawah, puncak itu hanya merupakan tanah datar. Di situ haya terdapat tiga pohon syong tua yang tumbuh dalam bentuk segitiga. Di mana adanya Gihau tanyanya di dalam hati. Sesaat kemudian ia dengar suara orang. Kita harus lantas turun tangan, Seth Sutei dan Lam Sutei belum tentu bisa melayani pendeta itu. Itulah suara pan syokeng. Benar. Jawab Hota Ichiong. Mendadak kedua orang itu yang mendaki bukit dengan merangkak bangun berdiri dan lalu menerjang ke arah tiga pohon syong. Karena kuatir raya hangkatnya celaka Bukie segera mengudak. Sekonyong-konyong Hota Ichiong mengeluarkan suara hu. Seperti orang terluka. Bukie mengawasi. Ia lihat suami istri Ho itu memutar pedang sambil berdiri di antara ketiga pohon syong. Mereka seperti juga sedang bertempur tapi lawannya tak kelihatan. Di lain saat terdengar suara tak-tak-tak. Seolah-olah pedang kedua suami istri itu kebentrok dengan semacam senjata. Dengan heran Bukie mendekati dan tiba-tiba saja ia terkesiap. Di pongkol dua pohon syong yang berada di depannya ternyata terdapat sebuah lubang berduduk seorang pendeta tua yang masing-masing memegang seutas tambang untuk menyerang suami istri Ho. Pohon yang ketiga membelakangi Bukie sehingga tidak bisa lihat keadaannya. Tapi sebab dari samping pohon itu juga keluar seutas tambang, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di pangkal pohon itu pun terdapat seorang pendeta. Pada malam yang gelap itu, Bukie tak bisa lihat tegas gerakan dua-tiga tambang itu. Dalam pertempuran itu Ho Ta Ichiong dan istrinya kelihatan repot sekali. Mereka memutar pedang bagaikan kiciran dan membuat garis pembelaan yang sangat rapat. Beberapa kali mereka membentak keras dan coba menerjang keluar, tapi selalu dipukul balik dengan ketiga tambang itu. Bukie kaget tercampur kagum. Tambang hitam itu sama sekali tidak mengeluarkan suara dan kenyataan ini membuktikan bahwa luokang ketiga pendeta itu sudah mencapai puncak kesempurnaan. Go Antin mengatakan bahwa Giyahu dijaga oleh tiga tai susyoknya. Pikir Bukie. Ketiga pendeta itu tentulah juga paman guru dari Kongkun dan Kongtai. Mereka mempunyai luokang yang sudah dilatih selama 70 tahun. Kalau aku harus melawan mereka, aku pasti akan kalah. Mendadak mendengar teriakan menyayat hati. Teriakan itu keluar dari Hota Ichiong yang punggungnya terpukul tambang dan tubuhnya terlempar keluar dari gelanggang. Ia jatuh rebah dan kelihatannya sudah binasa. Pan Syokham gusar dan sedih. Di lain detik, karena tidak berwaspada, kepalanya terpukul pecah. Seutas tambang menyambar dan melemparkan mayatnya keluar gelanggang. Sementara itu Go Antin berkelahi sembari mundur. Mari. Mari. Kalau kamu berani, maju terus untuk menerima kebinasaan. Ia berteriak berulang dua untuk memancing lawannya. Orang Siset dan Silem itu adalah jago-jago Kun Lunpei. Mereka tahu bahwa si pendeta tengah memancing mereka, tapi mereka tidak takut dan terus mendesak. Dalam ilmu silat, biarpun dikerubuti, Go Antin tidak kalah. Tapi menurut perhitungannya, paling banyak ia binasakan seorang lawan dan yang lain tentu melarikan diri. Maka itu, ia memancing mereka ke pohon Siong supaya kedua-duanya bisa dibunuh oleh Tai Susioknya. Waktu berada dalam jarak beberapa tombak dari pohon Siong, kedua jago Kun Lun itu mendadak lihat mayat Ho Tai Chiong. Dengan serentak mereka berhenti. Tiba-tiba dua utas tambang menyambar dan melibat pinggang mereka. Dengan sekali disentak, tambang-tambang itu melempar tubuh mereka. Di tengah udara mereka berteriak dan jatuh tanpa bernyawa lagi. Melihat caranya ketiga pendeta itu membinasakan empat rokok Kun Lunpei, Bukie meleletkan lidah. Itulah kepandayan yang belum pernah dilihatnya. Kepandayan itu lebih tinggi daripada yang dimiliki Hian Beng Jialo. Biarpun belum bisa menyamai Tio Sem Hang, kepandayan mereka sudah boleh dikatakan mencapai puncak kesempurnaan. Bahwa Siong Limpei masih mempunyai tetua yang berkepandayan sedemikian tinggi mungkin tidak diketahui oleh Tio Sem Hang dan Yo Siong yang berpengetahuan luas. Hati Bukie berdebar-debar. Ia terus mendekam di rumpu tinggi, tanpa berani bergerak. Sementara itu, sambil mengeluarkan senyuman mengejek Go Antin menendang mayat Hota Ichiong dan Pan Shokham ke sebuah jurang yang sangat dalam. Bukie berduka. Biarpun Hota Ichiong dan Pan Shokham pernah membalas kebaikan dengan kejahatan terhadapku dan biarpun mereka ingin mencelakai Gia Hau, mereka adalah pemimpin-pemimpin sebuah partai besar. Pikirnya bahwa mereka harus mati kera begitu, adalah kejadian yang mendukakan. Di lain saat, Go Antin menghampiri Tai Susoknya dan berkata sambil membungku. Semhuei Tai Susok mempunyai kepandayan yang tidak terbatas. Dalam sekejap Tai Susok sudah binasakan empat rokok Kun Lunpei. Rasa kagum Go Antin tak dapat dilukiskan lagi. Salah seorang mengeluarkan suara di hidung. Mereka tidak menjawab perkataan si penjilat. Atas perintah Hang Tio Susok, Go Antin datang untuk menanyakan kewarasan Semhuei Tai Susok. Katanya pula. Di samping itu, Go Antin juga diperintahkan untuk berbicara dengan orang yang dipenjarakan. Kong Kian Sutie seorang mulia dan berkepandayan tinggi. Kata salah seorang pendekta tua. Kami sangat mencintai dan kan mengharap ia akan bisa memperkembang ilmu silat kita. Tak dinyana ia binasa dalam tangan penjahat itu. Selama puluhan tahun kami menutup diri dan tidak mencampuri lagi urusan dunia. Hanyalah karena memandang muka Kong Kian Sutie, kami rela menjaga tempat ini. Penjahat itu pantas mendapat hukuman mati, maka perlu apa ruwa-ruwa lagi? Perkataan Tai Susok memang tidak salah. Kata Go Antin seraya membungkuk. Tapi Hang Tio Susok mengatakan, bahwa biarpun Insu benar dibunuh oleh penjahat itu, tapi mengingat kepandayan Insu yang sangat tinggi, maka timbulah pertanyaan, apa benar dengan seseorang diri penjahat itu bisa membunuh Insu? Sekarang kita penjarakan dia di sini dan meminta bantuan Sam Wietai Susok untuk menjaganya. Maksud kita pertama ialah untuk memancing kawan-kawan penjahat itu supaya kita bisa membasmi musuh-musuh yang mencelakai Insu dengan sekali pukul dan kedua, untuk memaksa dia supaya menyerahkan Tu Leong Tu supaya golok mustika itu tidak jatuh ke tangan lain partai. Apabila Tu Leong Tu direbut oleh partai lain, maka partai itu juga akan merebut julukan Bulim Chie Chuh, yang termulia dalam merimba persyayatan, sehingga dengan demikian, derajat Siaulimbe yang sudah dipertahankan selama ribuan tahun akan merosot, Insu. Guruku yang budinya besar. Mendengar itu, bukan main gusarnya Bu Kie. Go Antin benar-benar jahat. Katanya di dalam hati. Dengan lidahnya yang beracun, dia lagui ketiga pendekta itu yang selama puluhan tahun menutup diri. HMM titik. Dia coba menggunakan tangan mereka untuk membinasakan tokoh-tokoh rimba persilatan. Salah seorang pendekta tua itu mengeluarkan suara di hidung. Ya, kau boleh bicara dengan dia. Katanya, ketika itu hujan belum berhenti dan guntur saban-saban bergemuruh, sehingga keadaan jadi lebih menyeramkan. Go Antin pergi ke antara tiga pohon syong itu, berlutut dan berkata Chia Sun, apakah sudah pikir masak-masak? Begitu lantas kau beritahukan, di mana Tu Leong Tu disembunyikan, aku akan segera melepaskan kau. Bu Kie Heran, apakah Giyahu dikurung dalam penjara di bawah tanah? Tanyanya di dalam hati. Mendadak salah seorang pendekta tua membentak dengan gusar. Go Antin. Seorang beribadat tidak boleh berjusta. Mengapa kau justai dia? Kalau dia beritahukan di mana adanya Tu Leong Tu, apakah kau akan benar-benar melepaskan dia? Biarlah Tai Su Siok mengetahui, bahwa menurut pendapat Te Ocu, meskipun sakit hati kita karena binasanya In Su sangat mendalam, tapi kalau ditimbang-timbang antara dua soal, soal nama dan derajat partai kita adalah terlebih penting. Jawabnya, asal dia beritahukan di mana adanya Tu Leong Tu dan partai kita dapat memiliki golok mustika itu, kita boleh melepaskan dia. Dalam waktu tiga tahun, Te Ocu pasti akan bisa membalas sakit hatinya In Su. Baiklah, kata pendekta tua itu. Dalam rimba persilatan, kita harus mengutamakan kesatriaan. Perkataan itu yang sudah diucapkan adalah seperti melesatnya anak panah yang tidak bisa ditarik kembali. Biarpun terhadap orang jahat, murid Siaw Lim Sia tidak boleh hilang kepercayaan, mendengar perkataan itu, Bukie mengakui bahwa ketiga pendekta tersebut bukan saja berkepandayan tinggi, tapi juga luar wataknya. Hanya sayang, tanpa merasa mereka sudah kena ditipu Goantin. Ciasun! Bentak Goantin! Apa kau dengar perkataan Tai Susyoku? Ketiga tetua kami ini sudah bersedia untuk melepaskan kau. Tiba-tiba dari bawah tanah keluar suara yang nyaring dan angker. Sengkun, apakah kau masih ada muka untuk bicara dengan aku? Jauh Tung Bukie melonjak. Itulah suara ayah angkatnya. Kalau turut batinnya, seketika itu juga ia akan menerjang, membinasakan Sengkun dan menolong Seng Ayah. Tapi sebisa-bisa ia menahan sabar. Ia yakin, bahwa ia tak akan bisa melawan ketiga pendekta tua itu. Biarlah sesudah penjahat Goantin pergi, aku akan menemui ketiga pendekta itu. Pikirnya, aku akan jelaskan latar belakang urusan ini. Mereka berilmu tinggi dan mereka tentu bisa membedakan, siapa yang salah, siapa yang benar. Sementara itu, sesudah menghela nafas Goantin berkata pula, Ciasun, kita sama-sama sudah berusia lanjut. Perlu apakah selalu ingat kejadian yang dulu? Paling lama 20 tahun lagi, kita akan berpulang ke Alembaka. Aku bersalah terhadap kau, tapi kau pun bersalah terhadap aku. Biarlah kita sama sawa coret kejadian di masa lampau. Ciasun tidak menghiraukan. Ia hanya berkata, Sengkun, apakah kau masih ada muka untuk bicara dengan aku? Goantin membujuk berulang-ulang, tapi Ciasun tetap tidak meladeni. Akhirnya ia bergusar dan berkata, Dengan mengingat kecintaan dahulu, aku belum pernah turunkan tangan jahat terhadapmu. Apakah kau masih ingat totokanku yang dinamakan Ban Gye Ken Sim Chie? Ban Gye Ken Sim Chie totokan berlaksa semut berkumpul di cantung. Begitu mendengar Ban Gye Ken Sim Chie, darah buk yang bergolak. Dari ayah angkatnya ia tahu, bahwa totokan itu salah satu ilmu paling beracun dalam kalangan persilatan. Siapa yang tertotok, isi perutnya seperti juga digigit berlaksa semut sakit dan gatal bercampur menjadi satu. Ia lantas saja mengambil keputusan, bahwa andai kata Goantin benar-benar coba menurunkan tangan jahat itu, ia akan mengadu jiwa untuk menolong ayah angkatnya. Tapi Chia Sun sendiri hanya menjawab, Sengkun, apakah kau masih ada muka untuk bicara dengan aku? Aku beri batas waktu tiga hari kepadamu. Kata Goantin dengan suara dingin. Kalau dalam tiga hari kau tetap membandel, rasakanlah Ban Gye Ken Sim Chie. Sehabis berkata begitu ia memberi hormat kepada ketiga pendekta tua dan kemudian turun dari bukit itu. Sesudah pendekta jahat itu berlalu, selagi bukia mau muncul lu untuk menemui tiga pendekta tiba-tiba saja ia merasakan ketidakbersan pada aliran hawanya. Ia tahu bahwa ia diserang orang. Tapi sedikitpun ia tidak merasakan sambaran serangan itu. Bagaikan kilat ia menggulingkan diri dan dua utas tambang lewat di depan mukanya. Baru ia berguling setombak lebih, seutas tambang yang tegak bagaikan. Toya menyambar dadanya hampir berbareng, dua tambang, lainnya menyambar punggungnya. Sesudah menyaksikan keempat jago Kun Lunpei, ia mengerti bahwa jiwanya tergantung pada selembar rambut. Pada detik berbahaya, ia membalik tangan kirinya dan menangkap tambang yang menotok dada. Baru saja ia mau mendorong tambang itu, ia mendadak tambang tersebut di kerut dan semacam tenaga yang dasyat luar biasa menindih dadanya. Kalau tindihan itu kena jitu, maka tulang-tulang dadanya akan menjadi remuk. Pada saat yang genting, dengan kecepatan yang tak mungkin dilukiskan, dengan tangan kanan ia menyempok dua tambang yang menyambar punggungnya dan berbareng dengan kian Kun Tai Loie dan kiu yang sin kang tangan kirinya yang mencekal tambang mendorong dan melepaskan tambang, sehingga pada detik itu juga tubuhnya melesat ke tengah angkasa. Sekonyong-konyong kilat berteradepan. Karena kaget dan kagum melihat kepandayan Bukie, salah seorang pendeta mengeluarkan seruan tertahan. Ketiga pendeta itu menengadah dan dengan bantuan sinar kilat, mereka melihat wajah Bukie yang ternyata pemuda dusun dengan muka kotor. Bukan menerasa heran mereka. Di lain saat, bagaikan naga hitam, tiga utas tambang menyambar ke atas dan coba menggulung tubuh Bukie dari tiga penjuru. Dengan bantuan sinar kilat, Bukie bisa melihat wajah tiga pendeta itu yang duduk di sudut timur laut bermuka hitam, yang di barat laut bermuka kuning dan yang di sebelah selatan bermuka putih seperti kertas. Mereka ketiga-tiganya kurus kering, seperti tak punya daging, sedang pendeta yang bermuka kuning hanya bermata satu. Di tengah malam yang gelap itu, lima sinar mati mereka mengeluarkan sinar berkilauan. Melihat sambaran tiga tambang itu, selagi tubuhnya melayang di udara, Bukie mengibas menarik dan menggulung. Dengan meminjam tenaga lawan ia menggulung tiga tambang itu menjadi satu. Itulah ilmu taikek dari Butong Pei yang tenaganya merupakan sebuah lingkaran. Dengan ilmu itu Bukie menggulung tenaga tambang itu menjadi satu. Tiba-tiba sesudah kilat yang tadi, guntur berbunyi berulang-ulang, sehingga bumi seolah-olah bergetar. Di antara keangkeran langit dan bumi itu, Bukie berjungkir balik di tengah udara dan kemudian kaki kirinya hinggap di sebatang Siong. Boan Pue Tio Bukie, kau kau dari Bengkau, menghadap Sinwe Koceng. Serunya sambil membungku. Ia berdiri di atas sebelah kaki, ketika ia menyoja, ranting Siong itu membal beberapa kali, sehingga tubuhnya terayun-ayun dan memberi sebuah pemandangan yang sangat indah. Tapi biarpun ia menjalankan kehormatan sebagai seorang muda terhadap orang tua, ia berdiri di sebelah atas, sehingga dengan demikian ia mempertahankan kedudukannya sebagai pemimpin Bengkau. Dengan mengedut beberapa kali, ketiga pendeta itu melepaskan tambang mereka yang tergulung. Tadi mereka menyerang dengan Sam Chow Kiusik, tiga jurus sembilan pukulan. Dalam setiap pukulan mengandung perubahan yang terdiri dari sepuluh jurus dan walaupun namanya Sam Chow Kiusik. Serangan itu sebenarnya merupakan beberapa puluh serangan berantai yang membinasakan. Di luar dugaan, semua serangan itu sudah dapat dipatahkan oleh Bukie. Pada hakikatnya, setiap serangan berarti kebinasaan dan salah sedikit saja, tulang-tulang Bukie akan terpukur remuk. Tapi sesudah lolos dari lubang jarum, pemuda itu, kelihatan tenang-tenang saja dan paras mukanya sedikit pun tidak berubah. Inilah kejadian yang belum pernah dialami ketiga pendeta itu. Tapi mereka tak tahu, bahwa selagi badannya terayun-ayun di ranting pohon, diam-diam Bukie mengerahkan pernapasannya untuk mengatur hawanya yang sudah kalang kabutan. Jurus silat yang tadi digunakan oleh Bukie terdiri dari Kiu Yang Sin Kang, Kian Kun Tai Loi E, Tai Kekun dan paling belakang untuk berjungkir balik, ia menggunakan ilmu dari Seng Wee Leng. Biarpun memiliki kepandayan sangat tinggi, tapi karena sudah menutup diri selama beberapa puluh tahun, ketiga pendeta Siaulim itu tidak mengenal ilmu dua tersebut, mereka hanya merasakan bahwa Wee E. Kang Bukie agak menyerupai Siaulim Kiu Yang Kang, meskipun tenaga dalam itu banyak lebih kuat daripada Kiu Yang Kang mereka. Mereka kagum tercampur kaget. Tapi sesudah Bukie memperkenalkan diri sebagai kau cu dari bengkau, rasa kagum itu lantas berubah jadi amarah. Pendeta yang bermuka putih berkata dengan suara menyeramkan. Lo Olap kira siapa, tak taunya iblis besar dari Mokau. Sejak beberapa puluh tahun yang lalu Lo Olap bertiga menutup diri dan tak pernah mencampuri urusan luar. Kami bahkan tak pemah menghiraukan urusan Siaulim Siai sendiri. Tak dinyana hari ini kami bertemu dengan kau kau dari Mokau dan oleh karenanya kami merasa syukur. Mendengar perkataan Mokau, agama iblis, Bukie jadi bingung. Ia tak tahu bagaimana harus menjawab pendeta tua itu. Sebelum ia membuka suara, pendeta yang bermuka kuning bertanya. Di mana adanya Yopotian? Yokau kau sudah meninggal dunia pada 30 tahun yang lalu. Jawabnya. Mendengar jawaban Bukie, pendeta itu mengeluarkan seruan ah. Nada seruan itu mengandung rasa kaget, duka dan putus harapan. Mendengar meninggalnya Yokau Chu, dia kelihatannya sangat berduka. Kata Bukie di dalam hati. Tak salah lagi, ia tentu mempunyat hubungan erat dengan Yokau Chu. Giehu orang sebawahan Yokau Chu. Biarlah aku coba menggerakkan hatinya dengan menyebutkan persahabatan daulu dan kemudian menceritakan kera bagaimana Yokau Chu meninggal dunia sebab perbuatan Goantin. Memikir begitu, ia lantas saja berkata. Kalau begitu, Taisho mengenal Yokau Chu, bukan? Tentu saja. Jawab pendeta yang bermuka kuning. Apabila Lo Olap tidak mengenal Por Aung Hiong Lopotian, kera bagaimana Lo Olap menjadi manusia bermata satu? Dan perlu apa kami bertiga bersama di 30 tahun lebih, bersama di dalam artiannya mempertinggi ilmu silat? Kata-kata itu yang diucapkan secara tawar mengandung nada sakit hati dan kebencian yang sangat berat. Celaka. Bo Okie mengeluh di dalam hati. Didengar dari perkataannya, sebelah mata pendeta itu telah dibutakan oleh Yokau Chu dan mereka menutup diri untuk mencari ilmu yang lebih tinggi guna membalas sakit hati. Dan kecewa putus harapan waktu mendengar Yokau Chu sudah meninggal dunia. Tiba-tiba pendeta muka kuning itu mengeluarkan siulan nyaring dan berkata dengan suara keras. Sesudah Yopotian meninggal dunia, jalan satu-satunya hanyalah menumplek sakit hati kami di atas pundak Kau Chu yang sekarang, Tio Kau Chu, Hoat Nia, nama sebagai orang beribadat, Lo Olap To Oke, Sute Eku yang putih mukanya bernama Tau Chiat, sedang Sute E yang bermuka hitam adalah Tau Lan. Kong Kian, Kong Bun, Kong Tai dan Kong Seng adalah keponakan murid kami. Kong Kian dan Kong Tie binasa dalam tangan Mokau. Tipu busuk apa yang digunakan Mokau, kami pun tak ingin tahu. Kunjungan Kau Chu mengunjuk bahwa Kau Chu tidak merasa gentar terhadap kami. Maka itu, hutang priutang dahulu baiklah kita selesaikan sekarang dengan mengadu ilmu, Tau Woke sama dengan menyeberangi penderitaan. Tau Chiat sama dengan menyeberangi kecelakaan. Tau Lan sama dengan menyeberangi kesengsaraan. Kedatanganku hanyalah untuk menolong Giyahu Kim Mo Seong Chiatai Hiap. Kata Bukie. Bo Ampue sendiri tak punya ganjelan dengan Siaw Lin Bia dan dalam soalnya Giyahu terdapat latar belakang yang berbelit-belit. Meninggalnya Kong Seng Seng Ceng sedikit pun tiada sangkut pautnya dengan agama kami. Sam Huyai tak boleh hanya mendengar keterangan dari satu pihak dan Sam Huyai sebaiknya menyelidiki persoalan itu sampai seterang-terangnya. Coba kau bilang siapa yang binasakan Kong Seng? Tanya Tau Chiat yang bermuka putih. Alis Bukie berkerut. Menurut pengetahuan Bo Ampue, Kong Seng Ceng telah dibinasakan oleh busu dari Giyalemong. Jawabnya. Siapa yang memimpin busu Giyalemong? Tanya pula Tau Chiat. Tio Beng, putra Giyalemong. Go Antin telah memberitahukan aku bahwa perempuan itu telah kerjasama dengan agamamu. Dia mengkhianati kaisarnya dan memerontak terhadap ayahnya akan kemudian masuk ke dalam Mokau. Apa benar begitu? Desakan Tau Chiat hebat sekali. Bukie yang tak biasa berjusta, terpaksa menyaut. Benar. Dia-dia telah meninggalkan tempat gelap dan pergi ke tempat terang. Tau Chiat mengeluarkan suara di hidung. Yang membunuh Kong Kian, Kim Mo Seong dari Mokau, yang membunuh Kong Cheng Tio Beng dari agamamu katanya dengan suara kaku. Tio Beng adalah orang yang sudah memukul pecah Siaulim Sia dan menangkap murid-murid partai kami. Yang paling tak bisa diampuni ialah dia sudah menulis perkataan diwa menghina di patung Chou-Sotat-Molo Chou. Semua sakit hati itu ditambah pula dengan sebuah biji matu dari Suhengku, Tio Kau Chou. Kalau piutang tak diperhitungkan dengan kau, dengan siapa lagi kami bisa memperhitungkannya? Bukie menghela nafas. Ia merasa perkataan Tau Chiat ada benarnya juga. Kalau ia sebagai kau cu dari bengkau tak mau bertanggung jawab atas semua itu, siapa lagi yang bisa bertanggung jawab? Maka itu, ia segera mengerahkan lewekang ke ujung kaki sehingga bergoyang-goyang ranting siong, lantas saja berkata. Jika Sam Wielo Siansu berpendapat begitu, Bo Ampue tak bisa berkelit lagi. Katanya dengan suara nyaring biarlah Bo Ampue memikul kedosaan itu. Tapi dalam kebinasaan Kong Kian Seng Cheng terdapat hal-hal yang mendukakan. Biar bagaimanapun juga, dalam peristiwa itu Bo Ampue memohon pengampunan Sam Wielo Siansu. Apalah yang diandalkan olahmu, sehingga kau berani minta pengampunan untuk Chiasun. Tanya Tau Chiat. Apakah kau rasa kami bertiga tidak mampu mengambil jiwamu? Bu Kia yakin, bahwa kali ini ia bertempur, ia mesti mengadu jiwa. Kalau, satu melawan tiga, Bo Ampue tak akan bisa menandingi Sam Wielo Siansu yang mana yang lebih dulu mau memberi pelajaran kepada Bo Ampue. Satu lawan satu belum tentu kita menang. Kata Tau Chiat. Dalam sakit hati yang hebat ini, kami tidak bisa mempertahankan peraturan Keng O. Kepala Iblis terimalah kebinasaanmu. Omiye Tauut. Seng Buddha berbelas kasihan. Menyambung Tau Woke dan Tau Lan. Hampir berbareng tiga tambang menyambar ke arah Bu Kia. Sambil mengegus tali, Bu Kia melompat turun. Sebelum kakinya hinggap di tanah ia memutar badan dan menubruk Tau Tanda Tanya. Tau Lan mengibaskan tangan kiri dan Bu Kia merasa semacam tenaga dalam yang hebat menyambar ke punggungnya. Ia berkelebat dan memunahkan pukulan itu dengan Kian Kun Tai Lo Ie. Pada saat itu, dua tambang dari Tau Woke dan Tau Lan menyapu dengan datang berbareng. Baru saja Bu Kia mengegos, Tau Chiat sudah meninju dengan pukulan yang tak ada anginnya. Bu Kia menangkis dan membalas menyerang. Demikianlah, dengan berdiri di tengah-tengah tiga pohon Siong, Kau Chu dari Beng Kau itu melakukan pertempuran mati hidup melawan tiga tetua Siong Lim Pei. Sesudah lewat sekian jurus tiba-tiba Bu Kia memukul dengan telapak tangannya sambil mengetarkan tubuh, sehingga ratusan butir air yang menempel pada badannya menyambar Tau Woke. Pendeta itu memiringkan kepalanya, tapi tak urung mukanya disambar juga oleh beberapa puluh butir air sehingga kulitnya dirasakan pedas perih. Kurang ajar. Bentaknya seraya mengedut tambang yang lantas saja menghantam kepala Bu Kia. Bagaikan kilat, Bu Kia melompat mundur akan kemudian menyerang Tau Chiat dengan tenaga dalam yang tidak kurang hebatnya. Makin lama Bu Kia makin bingung. Semenjak memiliki ilmu silat tinggi, belum pernah ia bertemu dengan lawan yang sedemikian berat. Ketiga pendeta itu bukan saja lihai pukulan-pukulannya, tapi juga mempunyai Lwe Keng yang sangat dahiat. Semula ia masih bisa menggunakan tujuh bagian kepandainya untuk memeladiri dan tiga bagian untuk menyerang. Tapi sesudah lewat seratus jurus, hawa tulannya mulai merosot dan hanya mampu memeladiri. Menurut pengalamannya, yang berada dalam tubuhnya bukan saja tidak bisa habis, bahkan semakin digunakan jadi makin kuat. Tapi dalam menghadapi ketiga pendeta itu setiap gerakan meminta Lwe Keng yang sedemikian kuat dengan gerakan-gerakan demikian, perlahan-lahannya merasa datangnya tenaga susulan tidak begitu lancar lagi. Inilah kejadian yang belum pernah dialaminya. Sesudah bertanding lagi beberapa puluh jurus, ia berkata di dalam hati. Kalau terus begini, jiwaku akan melayang. Sebegitu lama gunung masih berdiri, kayu bakar tak akan habis. Kini aku mesti kabur. Biarlah di lain hari aku datang lagi bersama Gwe Akong, Yokosu, Hian Yusu dan Wihokong. Dengan berlima, ketiga pendeta itu pasti akan bisa dikalahkan dan aku akan menolong Giyahu. Memikir begitu ia lantas saja mengirim serangan-serangan hebat dan coba melompat keluar dari gelanggang. Di luar dugaan, tiga tambang itu membuat sebuah lingkaran yang teguh bagaikan tembok tembaga. Berulang ia menerjang, tapi selalu terpukul mundur. Sebaliknya dari terlolos, pinggangnya kena disapu tambang taulan sehingga terluka. Bukia jadi bingung. Ia tak tahu, bahwa dalam melatih ilmu selalu 30 tahun lebih dengan bersemedi dalam kamar tertutup, ketiga pendeta itu telah mencapai sebuah perpaduan pikiran. Dengan demikian apa yang dipikir oleh seorang pendeta lantas saja bisa dirasakan oleh kedua pendeta lainnya. Adanya perpaduan pikiran itu memungkinkan sebuah kerjasama yang sangat sempurna. Bukia mulai putus harapan. Dilihat begini, biarpun mendapat bantuan Guakong dan yang lain-lainnya, belum tentu aku bisa mengalahkan mereka. Pikirnya, apakah Giyahu tak akan bisa ditolong? Apa hari ini aku harus mati di tempat ini? Karena bingung, pemusatan semangatnya lantas saja terpecah. Di lain detik, pundaknya tertotok lima jari tangan Tauciat dan rasa sakit masuk di sum-sum. Tiba-tiba ia ingat sesuatu. Kalau mesti mati, aku rela mati. Tapi sebelum mati, aku harus menyampaikan rasa penasaran Giyahu. Giyahu seorang yang berada tinggi. Sesudah dapat ditangkap, ia menjadi lebih-lebih sungkanya untuk mengeluarkan sepatah kata memelah diri. Memikir begitu, ia lantas saja berkata dengan suara nyaring. Semwielo Osyansu. Boan Pue sudah terkurung dan Boan Pue akan binasa. Seorang lelaki sejati tak takut. Tapi sebelum berpulang ke alam baka Boan Pue ingin lebih dulu memberitahukan. Dua tambang menyambar dan sesudah memunahkan dua senjata itu, ia berkata pula. Nama Goan Tin yang sebenarnya, yaitu nama pada sebelum ia menjadi murid Siaulim Siyie, ialah Sengkun, bergelar Ho Goan Pek Klek Ciu. Dia adalah guru dari Giyahu. Mendengar bicaranya Bu Kie, ketiga pendeta itu kaget bukan main. Mereka kaget sebab menurut kebiasaan, seorang yang sedang bertempur dengan menggerahkan luwekang, tak boleh bicara. Sekali bicara tenaga dalamnya buyar. Bahwa Bu Kie bicara selagi bertempur merupakan bukti bahwa pemuda itu memiliki luwekang lain dari yang lain. Sebar di Kelabui Goan Tin, ketiga tetua itu beranggapan bahwa Bu Kie manusia jahat. Makin tinggi kepandayanya, makin besar bahayanya untuk masyarakat. Maka itu mereka berpendapat, bahwa dengan membinasakan pemuda itu, mereka berbuat kebaikan untuk umat manusia. Sebab adanya anggapan itu, mereka tak menghiraukan dan terus menyerang sehebat-hebatnya. Bu Kie berkata pula, Semwielo Oseansu harus tahu, bahwa Sengkun dan Yokawucu dari Bengkau adalah saudara seperguruan. Mereka berdua sama-sama jatuh cinta kepada seorang sumoai, saudari seperguruan, yang belakangan menjadi istri Yokawucu. Sengkun sakit hati dan ia lantas memusuhi Bengkau. Dengan suara lantang Bu Kie terus menceritakan segala rahasia yang meliputi sepak terjangnya Sengkun. Ia menuturkan Kere bagaimana Yohujin mengadakan pertemuan rahasia dengan Sengkun, sehingga lantaran gusar, Yopo Tian meninggal dunia. Kere bagaimana dengan berlagak mabuk, Sengkun coba merusak kehormatan istrinya Chia Sun dan lalu membasmi keluarga Kim Mo Seong. Kere Sengkun mengatur tipu sehingga Chia Sun jadi kalap dan membunuh banyak orang dalam rimba persilatan. Kere bagaimana ia mengangkat Kong Kian menjadi guru dan belakangan memancing guru itu supaya menerima pukulan Chia Sun, tapi dia sendiri tak muncul sehingga Kong Kian meninggal dunia dengan penuh rasa penasaran. Makin mendengar cerita itu, Tau Woke bertiga jadi makin kaget. Walaupun hebat cerita itu kedengarannya sangat beralasan dan sesuai dengan beberapa kenyataan. Gerakan tambang Tau Woke lantas saja berubah perlahan. Bu Ampue tak tahu sebab musabab permusuhan antara Yoko Wujo dan Tau Woke Taisu. Kata pula Bu Kie. Tapi Bu Ampue merasa pasti bahwa permusuhan itu pun sudah terjadi karena siasat Sengkun. Cobalah Tau Woke Taisu mengingat-ingat lagi kejadian yang lampau itu, Tau Woke menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, ia berkata. Mungkin, memang mungkin kerjaan Sengkun. Dalam permusuhan antara Yoko Wujo dan Lo Olap, Sengkun telah mengeluarkan banyak tenaga untukku. Belakangan ini ia minta berguru kepada Lo Olap, tapi sebab belum pernah menerima murid, maka Lo Olap lantas memujikan dia kepada Sutip. Memang mungkin sekali kejadian itu sudah terjadi karena siasat Sengkun. Bukan saja begitu. Menyambung Bu Kie. Dia sekarang berusaha untuk merebut kedudukan Hang Tio dari Xiao Lim Sie. Diam-diam ia menerima murid sembarangan dan bersekutu dengan orang Kang Ao yang tidak baik. Dia berusaha untuk mencelakai Kong Bun Seng Cheng. Perkataan Bu Kie itu terputus sebab dengan mendadak ia mendengar suara keras dan sebuah batu raksasa yang menggelinding ke arah tiga pohon Siong itu. Siapa? Bentak Tau Woke sambil menghantam dengan tambangnya sehingga batu itu somblak, sekonyong-konyong dari belakang batu berkelebat. Bayangan manusia yang lantas menubruk Bu Kie dan sebilah golok pendek menyambar ke tenggorokan pemuda itu. Itulah serangan yang tak diduga-duga. Pada detik itu seantro tenaga di kedua tangan Bu Kie sedang menyambut tambang Tau Ciat dan Tau Lan. Ia tak pernah mimpi bahwa ia bakal dibokong. Waktu ia mendusin adanya serangan itu, ujung golok sudah hampir menyentuh kulit tenggorokan. Tapi detik penghabisan, mati-matian ia mengegos. Golok lewat dan merobek baju di bagian dadanya. Terlambat sedikit saja, jiwanya pasti melayang. Sesudah serangannya gagal, dengan diterdeng batu besar yang tengah menggelinding, pembokong itu menggulingkan diri sampai di luar kalangan tambang. Sungguh berbahaya. Kata Bu Kie. Binatang Sengkun. Kalau kau punya nyali datanglah ke sini untuk dipadu denganku. Huhuh kau coba membunuh aku untuk menutup mulutku. Biarpun tak melihat tegas muka penyerang itu, dengan memperhatikan gerakannya dan luwekang, Bu Kie tahu, bahwa penyerang itu bukan lain daripada Sengkun. Semaatara itu, dengan tambang mereka ketiga tetua siyaulem itu sudah berhasil mengalihkan sambaran batu raksasa itu ke jurusan lain. Apa benar Go Antin? Tanya Tau Oke. Benar dia. Jawab Tau Lan. Ya. Kata pula Tau Oke. Kalau dia tak berdosa, perlu apa? Perkataan itu mendadak terputus sebab tiba-tiba saja beberapa bayangan manusia berkelebat. Orang yang paling dulu membentak. Pendeta siyaulem adalah murid Seng Buddha tapi mereka telah membunuh begitu banyak orang, apa mereka tak takut dosa? Kawan-kawan, seranglah. Delapan orang lantas saja menerjang. Bu Kie yang segera berduduk di antara ketiga pendeta itu mendapat kenyataan, bahwa tiga orang bersenjata pedang dan yang lain menggunakan macam-macam senjata. Mereka semua berkepandaian tinggi dan di lain detik, mereka sudah bertempur hebat dengan ketiga tetua siyaulem. Sesudah memperhatikan sesaat, Ia lihat, bahwa ketiga orang yang bersenjata pedang memiliki ilmu silat yang bersamaan dengan ilmu Ceng Hai Sem Kiam yang sudah binasa dalam tangan pendeta siyaulem. Ia lantas saja menarik kesimpulan, bahwa ketiga orang itu tetua dari Ceng Hai Pei. Mereka bertiga mengepung Tau Oke. Tiga orang lain mengerubuti Tau Ciat. Sisanya, dua orang, menyerang Tau Lan. Meskipun hanya dikerubuti dua orang, sesudah bertempur kurang lebih 20 jurus, Tau Lan mulai jatuh di bawah angin sebab dua orang itu berkepandaian tinggi dari lain-lain kawannya. Dalam tiga rombongan, pendeta yang berada di atas angin adalah Tau Oke. Sesudah bertempur belasan jurus lagi, Tau Oke mendapat kenyataan bahwa Tau Lan terdesak. Ia mengedut tambangnya yang lantas saja menyambar lawannya Tau Lan. Mereka bertubuh jangkung, berjenggot hitam dan meskipun sudah berusia lanjut, gerakannya masih sangat gesit. Yang satu bersenjata Poan Koan Pit, senjata yang berbentuk Pena Tiong Hoa, yang lain memegang Pah Hiat Koat, Pacul. Untuk menotok jalan darah. Kedua senjata itu untuk menotok Hiat. Tau Oke dan Tau Lan tahu bahwa mereka bukan lawan enteng. Ketika itu, mereka masih berada dalam jarak beberapa tombak, tapi sambaran angin senjata mereka sudah dapat dirasakan. Kalau mereka bisa merangsek lebih dekat, serangan kedua senjata pendek itu akan lebih berbahaya. Sementara itu, ketiga jago Cheng Hepe mulai menyerang lagi dengan hebatnya, sekarang Tau Ciat melawan tiga orang, sedang Tau Oke dan Tau Lan melayani lima lawan. Untuk sementara waktu, keadaan berimbang dan kedua belah pihak dapat mempertahankan diri. Bukiai heran. Ilmu silat kedelapan orang itu rata-rata bisa melayani Cheng O Keho Kong. Pikirnya, mereka kelihatannya lebih unggul daripada Ho Ta Ichiong dan hanya setingkat lebih rendah dari Biat Kotsutai. Tapi kecuali tiga anggauta Cheng Hepe, yang lain aku tak kenal. Dari sini bisa dilihat, bahwa dalam dunia yang lebar ini, bagaikan harimau yang mendekam di rumput-rumput tinggi, bersembunyi banyak orang gagah yang namanya tidak dikenal. Sesudah bertanding kira-kira seratus jurus, tambang ketiga pendekta itu menjadi lebih pendek. Dengan lebih pendeknya tambang itu, mereka bisa menghemat tenaga. Tapi di lain pihak kelincahan tambang dalam serangan juga agak berkurang. Sesudah lewat beberapa puluh jurus lagi, tambang-tambang itu jadi makin pendek. Kedua kakek jenggot hitam menyerang sehat hebatnya dalam usaha untuk mendekati ketiga pendekta itu. Tapi sesudah menjadi pendek, garis pembelaan tambang lebih rapat dan padat. Ketiga tambang itu membuat sebuah lingkaran yang terisi dengan tenaga memukul yang sangat dasyat. Kedua kakek berjenggot berulang-ulang menerjang, tapi mereka selalu terpukul mundur. Sambil bertempur, ketiga pendekta itu mengeluh di dalam hati. Mereka bukan takut kena dikalahkan. Asal mereka menarik tambang-tambang itu sampai panjangnya delapan kaki, maka akan bisa membuat garis kim kong hok mocoan. Dengan garis pembelaan itu, jangankan delapan orang sekalipun, enam belas atau tiga puluh orang, mereka masih sanggup menahan. Apa yang mereka takuti ialah dalam lingkaran mereka bersembunyi seorang lawan yang hebat. Lawan itu adalah Bukie. Jika pemuda itu turun tangan menggencet dari dalam, habislah jiwa mereka. Mereka lihat Bukie bersilah. Mereka itu menduga pemuda itu sedang menunggu waktu yang baik untuk menyerang. Mungkin sekali Bukie mau menunggu, sampai kedua belah pihak payah dan kemudian, dengan sekali Pukulia bisa merobohkan semua orang. Waktu itu ketiga pendekta tersebut sedang menggunakan seantro tenaga dalamnya. Mereka mau berteriak meminta bantuan, tapi mereka tidak bisa berbuat begitu. Kalau mereka membuka suara, andai kata tidak mati, mereka pasti terluka berat dan akan menjadi manusia bercacat. Sekarang mereka menyesal, bahwa mereka terlalu mengandalkan kepandayan sendiri. Kalau tadi mereka meminta pertolongan, semua musuh tentu sudah dapat dikalahkan. Kenyataan ini juga sudah dilihat Bukie, kalau ia mau mengambil jiwa ketiga pendekta itu ia dapat berbuat begitu dengan mudah sekali. Tapi ia merasa bahwa seorang laki-laki sejati tidak boleh menarik keuntungan pada waktu pihak lawan berada dalam bahaya. Apapula mereka hanya menjadi korban dari tipu busuknya Goantin dan mereka tidak pantas menemui kebinasaan. Di samping itu andai kata ia membunuh ketiga pendekta itu ia masih harus menghadapi delapan lawan yang berat, yang belum tentu dapat dikalahkan olehnya. Ia tahu, bahwa kekuatan kedua belah pihak kira-kira berimbang dan bagaimana kesudahannya masih meminta waktu. Sekarang ia lihat bahwa sebuah batu menutup pintu penjara di bawah tanah dan di pinggir batu hanya terbuka sebuah lubang kecil untuk bernafas dan memasuk kas makanan. Batu itu yang beratnya ribuan kati, tak akan bisa digerakkan oleh seorang dua orang. Tapi sebagaimana diketahui, waktu berada di jalanan rahasia di Kong Bengteng, sesudah mempelajari Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang, Buk Ye pernah membuka pintu batu yang tebalnya setombak lebih. Kalau dibandingkan dengan pintu itu, batu tersebut agaknya tak terlalu berat. Tapi batu itu terletak di atas tanah gundul sehingga didorongnya banyak lebih sukar daripada mendorong pintu. Tapi biar bagaimanapun juga, ia harus berdaya. Ia yakin, bahwa kalau salah satu pihak sudah memperoleh kemenangan atau dari kuil Xiao Lim Siye sudah datang bala bantuan ia tak akan bisa menolong lagi ayah angkatnya. Maka itu ia segera berlutut di samping batu dan mendorongnya dengan mempergunakan Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang. Begitu tenaganya dikerahkan dan dikirim, batu tersebut lantas bergerak dengan perlahan. Tapi baru saja batu itu terdorong satu kaki, punggungnya sudah disambar dengan pukulan tau lan. Bagaikan kilatia menggunakan ilmu memindahkan tenaga, meminjam tenaga. Buk! Punggungnya terpukul, bajunya hancur dan keping-keping kain berterbangan di antara hujan dan angin. Tapi tenaga pukulan itu sudah dialihkan ke batu raksasa yang lantas saja terdorong kira-kira satu kaki. Walaupun tak mendapat luka di dalam, pukulan tersebut mengakibatkan rasa sakit yang hebat. Sebab waktu terpukul, bukia adalah menggunakan seantro tenaga dalamnya untuk mendorong batu. Karena tau lan memukul bukia, pada garis pembelaan tambang terbuka sebuah lewongan. Pihak lawan sungkan menyianyikan kesempatan itu dan seorang kakek jenggot hitam lantas saja menerjang ke dalam garisan. Senjata tambang dari ketiga pendepak itu sangat lihai jika digunakan pada jarak jauh dan kurang kelihayannya pada jarak yang dekat. Begitu menerobos ke dalam garis pembelaan si jenggot hitam menotok bawah tetek tau lan dengan pahiat kekuat. Tau lan menangkis dengan tangan kirinya. Selagi senjata ditangkis, seperti kilat jari tangan kiri si jenggot menotok tau tiong hiat. Celaka. Seru tau lan. Ia tak duga, toto kanye chie sian si jenggot lebih lihai daripada pahiat kuatnya. Dalam keadaan berbahaya, mau tak mau ia melepaskan tambangnya dan balas menyerang dengan jari-jari kedua tangannya. Walaupun si jenggot kena ditahan namun seutas tambang sudah jatuh di tanah, kakek yang bersenjata poan koan pit lantas saja menerjang masuk. Ketiga pendekta siyaun lem siye sekarang menghadapi bencana. Antara tiga tambang, satu sudah jatuh dan kim kong ho mo coan sudah jadi pecah. Mendadak bagaikan seekor ular yang mau hidup kembali, tambang hitam yang menggelepak di tanah itu mendengat ke atas dan menyambar muka si kakek yang bersenjata poan koan pit. Tambangnya belum sampai anginnya sudah berkesiur seperti pisau. Si kakek buru-buru menangkis dan begitu lekas tambang kebentrok dengan poan koan pit, kedua lengannya kesemutan sehingga poan kit yang dipegang dengan tangan kirinya hampir-hampir terpental, sedang poan koan pit yang dicekal dengan tangan kanan terlepas dan jatuh di batu gunung. Tambang itu kemudian menyambar ketiga jago ceng hepe yang lantas saja terdesak mundur setombak lebih. Demikianlah kim kong ho mo coan pulih kembali, bukan saja pulih kembali, bahkan sekarang lebih kuat daripada semula. Ketiga pendeta siau lem sie kaget tercampur girang. Mereka mendapat kenyataan bahwa lain ujung tali tambang itu dipegang oleh Tio Bukiye. Pemuda itu belum pernah berlatih dalam ilmu kim kong ho mo coan. Dalam kerjasama, ia tentu tidak bisa menyamai tau lan. Akan tetapi dalam luwakang, ia tak kalah. Tenaga dalam yang keluar dari tambang yang dicekalnya seolah-olah tenaga robohnya gunung atau terbaliknya lautan yang menyambar-nyambar ke delapan penjuru. Dengan bantuan tambang Tau Woke dan Tau Ciat, tujuh lawan yang berada di luar garis pembelaan terpaksa mundur jauh-jauh. Sekarang, dengan hati mantep tau lan melayani si jenggot hitam itu yang berada di dalam garis pertahanan. Baik dalam ilmu silat, maupun dalam luwakang, ia lebih unggul setingkat. Dengan tetap berduduk di dalam lubang pohon sepuluh jari tangannya menyerang dengan rupa-rupa pukulan yang dasyat, sehingga dalam sekejap si jenggot sudah keteter. Melihat tujuh kawannya terpukul mundur, sambil mementak keras dia melompat keluar dari garis pembelaan tambang. Sesudah si jenggot terpukul mundur, Bukie segera mengembalikan tambang yang dipegangnya kepada Tau Lan dan kemudian mendorong lagi batu raksasa penutup lubang. Sekarang lubang itu sudah cukup besar untuk tubuh manusia. Giehu! Teriak Bukie. Anak terlambat dalam memberi pertolongan. Apa Giehu bisa keluar sendiri? Aku tak mau keluar. Jawab Ciasun. Anak baik, kau pergilah. Bukie heran dan kaget. Giehu apa kau ditotok orang? Tanyanya. Atau dirantai. Tanpa menunggu jawaban, ia melompat ke lubang peruk. Kakinya menginjak air. Ternyata lubang itu terisi air sampai sebatas pinggang. Dengan hati tersayat pisau, pemuda itu merangkulayah angkatnya. Ia merabah-rabah tangan kaki orang itu tapi tidak dapatkan rantai atau lain alat pengikat. Kemudian ia merabah-rabah beberapa hiat. Tapi jalan-jalan darah itu pun tak ada yang tertotok. Tanpa menanya lagi ia memeluk Seng Ayah rat-rat dan melompat ke atas. Ciasun tidak mengucapkan sepatah kata. Sesudah berada di atas, mereka berduduk di atas sebuah batu besar. Sekarang mereka baru bertempur dan kesempatan iai, tidak boleh disiasiakan. Kata Bukie. Giehu, mari kita berangkat. Seriaya berkata begitu, ia menuntun tangan ayah angkatnya. Tapi Ciasun tidak bergerak. Sambil menepuk lutut ia berkata, Nak, kedosaanku yang paling besar ialah membunuh Kongkian Taisu. Apabila Giehumu jatuh di tangan orang lain, dia tentu akan melawan mati-matian. Tapi di Siauling Siyie, aku rela binasa untuk membayar hutang kepada Kongkian Taisu. Karena kesalahan tangan Giehu telah mencelakai Kongkian Taisu. Kata Bukie dengan suara bingung. Tapi itu semua adalah akibat dari tipunya Sengkun. Sedang ini sakit hati Giehu belum terbalas, mana bisa Giehu mati dalam tangan Sengkun? Ciasun menghela nafas. Selama sebulan setiap hari ku dengar Seng Wiekoceng menghafal kitab suci. Katanya. Saban pagiku dengar suara lonceng dan saban sore suara tambur dari kuil Siauling Siyie. Mengingat kejadian-kejadian dahulu, aku harus mengakui bahwa kedua tanganku berlepotan terlalu banyak darah dan sebenar-benarnya, biarpun mati seratus kali, aku masih belum bisa membayar hutang. Dalam dunia ini, siapa yang berdosa harus bertanggung jawab akan segala akibatnya. Kedosaanku banyak lebih berat daripada Sengkun. Anakku, jangan kau perdulikan aku lagi. Pergilah. Bukia jadi makin bingung. Giehu. Teriaknya dengan suara duka. Jika kau tidak mau berangkat juga anak akan menggunakan kekerasan. Sesudah berkata begitu, ia mencekal kedua tangan Ciasun dan coba menggendongnya. Sekonyong-konyong terdengar suara ribut-ribut dan beberapa orang berteriak-teriak. Siapa berani jual lagak di Siaulim Syee? Dilain saat belasan orang mendatangi dengan menggunakan ilmu ringan badan. Bukie memegang kedua paha Ciasun rat-rat, tapi baru saja ia bertindak, mendadak Tiohiyatnya tertotok dan kedua tangannya lemas sehingga mau tak mau ia melepaskan orang tua itu. Tak kepalang dukanya Bukie hampir-hampir ia menangis. Gia Bu, mengapa, mengapa, kau begitu? Teriaknya dengan suara parau. Nak, hal ihwal sakit hatiku, kau sudah beritahukan kepada ketiga pendeta suci itu. Jawabnya, untuk segala kedosaanku, akulah yang harus menerima segala hukumannya. Kalau sekarang kau tidak berlalu, siapakah yang akan balas sakit hatiku? Kata-kata yang terakhir diucapkan dengan suara keras, sehingga Bukie jadi kaget. Sementara itu, belasan pendeta yang membekal rupa-rupa senjata sudah menerjang delapan orang yang sedang mengerubuti tiga tetua Syaulim Sye. Si Jenggot yang bersenjata Poan Koan Pitau bahwa jika pertempuran dilangsungkan, pihaknya bakal celaka. Ia merasa sangat penasaran bahwa kemenangannya yang sudah berada di depan matu dirusak oleh seorang pemuda yang macamnya sepertinya orang kampung. Maka itu ia lantas saja berteriak. Bolehkah kami mendapat Tau Si dan nama besar dari pemuda yang berada di pohon Siung? Homi dan Katai dari Ho Kian ingin mengenal orang yang sudah campur urusan kami. Sebelum Baikie menjawab, Tau Lan mengedut tambangnya dan berkata dengan suara nyaring. Apakah Ho Kian Siang Setsin tak pernah mengenal Bengkau Tio Kau Chu, ahli silat nomor satu di kolong langit? Homi mengeluarkan seruan kaget. Sambil mengibaskan kedua pitnya, ia melompat keluar dari gelanggang. Diluar oleh tujuh kawannya. Belasan pendeta itu sebenarnya mau coba menghalangi, tapi kepandayan mereka kalah setingkat, sehingga dengan demikian kedelapan orang itu segera turun gunung tanpa rintangan. Selain bertempur, Tau Woke bertiga sudah dengar pembicaraan antara Chia Sun dan Bukie. Di samping itu, Bukie bukan saja tidak menyerang waktu mereka menghadapi bencana, tapi juga sudah dianya itu memberi pertolongan. Andai kata pemuda itu berpeluk tangan, mereka tentu sudah binasa di dalam tangannya Ho Kian Siang Setsin. Sekarang sesudah musuh kabur, semua ketiga pendeta itu melepaskan tambang mereka, bangun berdiri dan memberi hormat dengan merangkap tangan. Terima kasih banyak atas pertolongan Tio Kau Chu ini. Kata mereka. Bukie buru-buru memberi hormat. Itulah hanya kewajiban sebagai sesama manusia dan tiada harganya untuk disebut-sebut. Jawabnya, hari ini sebenarnya Lo Olap harus membiarkan Chia Sun berlalu bersama-sama Tio Kau Kau. Kata Tio Kau 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 menolong dia, kami tak akan bisa mencegah. Tapi pada waktu menerima perintah Hang Tio untuk menjaga Chia Sun. Di hadapan tangan Buddha, Lo Olap bertiga telah bersumpah bahwa sebegitu kami masih bernyawa, kami tak akan membiarkan larinya Chia Sun. Hal ini, mengenai nama baik partai kami, dan kami memohon Tio Kau Chu suka memaafkan. Bukie tidak menyahut, ia hanya mengeluarkan suara di hidung. Sesudah berdiam sejenak, Tau Woke berkata pula. Sekarang Lo Olap sudah tahu siapa gara-gara rusaknya sebelah mata Lo Olap. Manakala Tio Kau Chu menolong Chia Sun, Tio Kau Chu pula datang di lain waktu. Asalkan bisa mengalahkan kami, Tio Kau Chu dapat membawa Seong pergi. Tio Kau Chu dapat membawa banyak kawan, boleh menyerang kami dengan berganti atau mengerubuti kami. Yang akan melawan hanya kami bertiga. Kami tak akan minta bala bantuan. Pada sebelum Tio Kau Chu tiba, kami akan berjanji untuk melindungi Chia Sun. Kami tak akan membiarkan diadihina atau diganggu selembar rambutnya oleh Go Antin. Bukie milirik ayah angkatnya. Di antara gelapnya Seng Malam, Kim Mo Seong yang bertubuh tinggi besar dan rambut terurai, berdiri sambil menundukan kepala. Di hadapan ketiga pendeta suci itu, dia bersikap sebagai seorang yang berdosa yang rela menerima hukuman. Bukie mengawasi ayah angkatnya dengan air matu berlinang-linang. Ia insyaf, bahwa sekarang ia tidak bisa berbuat banyak. Bukan saja dengan seorang diri dia tidak dapat mengalahkan ketiga pendeta itu, tapi ayah angkatnya sendiri juga menolak untuk diajak lari. Tanda petik. Jalan satu-satunya ialah mengajak Gwe Akong, Yo Chosu, Hoan Yosu dan yang lain-lainnya datang kemari. Pikirnya. Tapi garis pembelaan itu teguh bagaikan tembok tembaga. Kalau tadi Toulan tidak memukul punggungku dan aku memindahkan tenaganya ke batu raksasa, katai pasti tak akan bisa merangsek. Masih merupakan sebuah pertanyaan, apakah kau dan kawan-kawan akan bisa memecahkan garis pertahanan mereka? Hai. Tapi jalan lain tidak ada lagi. Memikir begitu ia lantas saja berkata, Baiklah, beberapa hari lagi aku akan datang berkunjung pula untuk meminta pelajaran. Sesudah itu, dengan berduka, ia memeluk Chiasun. Giehu, anak mau pergi. Bisik dengan suara parau. Chiasun manggut-manggutkan kepalanya. Dengan penuh kasih sayang, ia mengusap-usap kepala Bukie. Kau tak usah datang lagi, aku sudah mengambil keputusan untuk tidak berlalu dari tempat ini. Katanya. Nak, aku berdoa supaya kau selalu berada dalam keselamatan, supaya kau tidak menyianyikan harapan ayah dan ibumu dan harapanku sendiri. Kau harus menelat ayahandamu. Janganlah turut ayah angkatmu. Tia-tia dan Giehu sama-sama enghiong. Kata Bukie. Hanyalah nasib ayah lebih bagus dari Giehu. Di lain detik, ia melompat keluar dari lingkaran pohon syong dan sesudah menyojak kepada ketiga pendeta itu, badannya berkelebat dan mendadak hilang dari pemandangan. Orang hanya mendengar teriakan nyaring di tempat kira-kira satu li jauhnya. Semua pendeta kaget tercampur kagum. Sudah lama mereka dengar kepandaian kau cu dari Bengkau tapi mereka tak pernah menduga bahwa Bukie memiliki ilmu ringan badan yang begitu lihai. Sesudah orang tahu kedatangannya, Bukie memang sengaja memperlihatkan kepandaiannya. Di tengah hujan lebat, teriakannya yang saling susul seperti juga pekek naga yang terbang di tengah angkasa. Ia lari dengan ilmu ringan badan yang tertinggi makin lama makin cepat, sedang teriakan kian lama kian nyaring. Di kuil siau lim si ye, seribu lebih pendeta tersadar dari tidurnya. Sesudah teriakannya itu tidak terdengar lagi, barulah mereka saling mengutarakan pendapat mengenai peristiwa itu. Kong Bun dan Kong Ca segera mendapat laporan tentang kedatangan Bukie dan mereka jadi berkhawatir. Sesudah lari beberapa li, dari belakang sebuah pohon liu tiba-tiba Bukie mendengar bentakan hai. Dan satu bayangan manusia melompat keluar. Orang itu bukan lain daripada Tio Beng. Bukie menghentikan tindakannya dan mencekal tangan si nona yang pakaiannya basah kuyuk. Kau sudah bertempur dengan pendeta siyau lim siye tanya Tio Beng. Benar. Bagaimana siatai hiap? Apakah sudah bertemu dengannya? Sambil menuntun tangan si nona, di bawah hujin, Bukie segera menceritakan segala pengalamannya yang tadi. Apa kau tidak tanya Kero bagaimana ia tertangkap? Tanya pula Tio Beng. Aku hanya ingat hal soal menolong giahu. Tapi ada waktu untuk menanyakan itu? Si nona menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengapa kau jengkel? Bagaimu soal itu soal remeh, bagiku soal besar. Sudahlah. Nanti saja, sesudah tertolong, baru kita tanyakan siatai hiap. Hanya. Ku kuatir. Kuatir apa? Apa kau kuatir aku tak bisa menolong giahu? Beng kau lebih kuat daripada siau limpei. Kalau mau, kita tentu bisa menolong siatai hiap. Aku hanya kuatir siatai hiap sudah mengambil keputusan untuk mati guna membayar hutang kepada Kongkian Taisu. Bukie pun mempanyai dugaan itu. Apa kau rasa akan terjadi kejadian itu? Tanyanya. Harap saja tidak. Jawabnya. Ketika tiba di depan gubuk suami si Tritou, Tio Beng tertawa dan berkata, Rahasiamu sudah terbuka. Kau tak bisa menjustai mereka lagi. Seriaya berkata begitu, ia menolak pintu bertindak masuk. Mendadak mereka mengendus bau darah. Bukie kaget dan secepat kilat mendorong Tio Beng keluar pintu. Hampir berbareng di tempat yang gelap itu tangan seorang coba mencengkeram dia. Cengkeraman itu dikirim seperti kilat sama sekali tak mengeluarkan suara dan tahu-tahu lima jari tangan sudah menyentuh kulit muka. Bukie tak keburu berkelit lagi. Ia segera menendang dada si penyerang. Orang itu menyambut dengan menyikut Hoan Tiaw Hiat di betis Bukie. Di tempat gelap Bukie tak bisa lihat gerakan lawan tapi perasaannya sangat tajam. Ia merasa bahwa jika menarik pulang tendangannya orang itu akan merengsek dan akan coba mengorek biji matanya dengan tangan kiri. Maka itu, dia meneruskan tendangannya dan tangannya menyambut gerakan mencengkram. Dugaannya sangat jitu. Tangannya menangkap tangan lawan.